Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Akane Hari ini kita akan membahas operator yang bernama Pozium K Pozium K merupakan operator bintang 6 yang masuk ke dalam kelas sniper dengan sub-kelas heavy shooter sniper Pozium K merupakan heavy shooter kelima di dalam game Setelah AC drop yang dirilis pada event Gaviel The Great Chief Return 2 tahun lalu Wah, dua kali event Gaviel, sub-kelas sniper yang dirilis juga sama ya Pozium K ini merupakan salah satu operator yang paling diincar oleh para player Agnix Karena kemampuannya, kecantikannya, dan juga suaranya Sebagus apa sih Pozium K sampai diincar oleh para player Agnix? Mari kita bahas mulai dari talent Talent 1, Pozium K bisa menaruh mesin tik di dalam medan perang yang bertahan selama 25 detik Mesin tik ini memiliki redeployment time yang berbeda dengan Pozium K Talent kedua, mesin tik milik Pozium K akan mengurangi defense targetnya sebesar 18% selama 4 detik ketika menyerang Efek ini akan meningkat menjadi 23% jika Pozium K ada di sekitar 4 titik plus dari mesin tik ini Lalu untuk Base Skill Skill 1, ketika ditempatkan di Trade Station Efisiensi penerimaan pesanan akan meningkat sebesar 5% untuk setiap satu garis produksi emas yang tersedia Skill 2, ketika ditempatkan di Trade Station Dan garis produksi emas akan bertambah 1 untuk setiap satu operator dengan ras Durin di Base Lalu untuk Modul Efek dari modul Pozium K adalah ketika menyerang musuh yang satu garis lurus di depannya Pozium K akan memberikan 105% damage kepada targetnya dan mengabaikan physical evasion targetnya Start tambahan dari modul ini yaitu max HP plus 130 dan attack plus 55 Efek peningkatan dari modul Pozium K adalah attack dari mesin tik milik Pozium K akan meningkat 50 pada level 2 dan 70 pada level 3 Lalu untuk operator skillnya Skill 1, ketika skill aktif, attack Pozium K akan bertambah 50% dan memiliki peluang 30% untuk memberikan damage sebesar 160% Skill ini bertipe ofensif, memiliki aktivasi otomatis dan durasi yang tidak terbatas Skill 2, efek pasif Skill ini akan mengurangi redeployment time mesin tik milik Pozium K sebesar 60% Efek aktif, Pozium K dan mesin tiknya akan menyerang target yang segaris dengannya 3 kali Setiap serangan memberikan 200% physical damage Skill ini memiliki 2 charge Skill ketiga, ketika skill diaktifkan Area serangan Pozium K akan bertambah 1 kotak ke depan dan interval serangan berkurang Setiap serangan akan memberikan 170% physical damage dan akan meningkat menjadi 250% jika targetnya berada di 3 kotak di depan Pozium K Sepertinya aku gak perlu kasih pertanyaan apakah operator ini bagus untuk dibuild untuk Pozium K Sudah pasti operator ini bagus untuk dibuild Entah buat kalian yang baru belajar mekanik aknax ataupun yang udah sepuh Karena semua skillnya sangat bagus Ditambah dengan mesin tiknya Yang bisa mengurangi defense musuh dengan 100% peluang setiap tembaannya Berbeda dengan Swartz yang hanya memiliki peluang sebesar 20% Bisa jadi 100% sih kalau kalian memakai skill 3 Tentu saja poin 1 ini membuat Swartz sedikit jatuh Meskipun begitu Swartz tetap menjadi primadona untuk urusan paha Maksudnya untuk bunuh musuh berat dari jarak jauh Kalau kalian teliti lagi pengurangan defense yang diberikan ke musuh itu bukan dari Pozium K sendiri Tetapi dari mesin tiknya Jadi kalau kalian gak deploy mesin tiknya Maka kalian gak bisa mengurangi defense target kalian Kalau Swartz pengurangan defense yang diberikan murni dari operatornya sendiri Berkat mesin tik milik Pozium K Kalian bisa memakai kemampuan mesin tik milik Pozium K Untuk membantu operator lain Semisal kalian deploy Gavial untuk nahan lane Terus Pozium K kalian pakai untuk menyerang musuh lain Tapi hadapnya gak ke Gavial Nah kalian bisa pakai mesin tik milik Pozium K Untuk mengurangi defense yang di blokir oleh Gavial Untuk meringankan beban Gavial Atau kalian bisa pakai mesin tik milik Pozium K Untuk menyerang musuh lain yang jaraknya cukup jauh dari garis pertahanan kalian Semisal Kang Mortar yang ngeselin ini dari chapter 7 Taruh aja mesin tik milik Pozium K ini di jalurnya Terus tinggal turuh Mesin tik Pozium K akan membunuh Kang Mortar tersebut dengan cepat Karena mesin tik tersebut memiliki kemampuan untuk mengurangi defense targetnya sebesar 18% Dan setauku mesin tik milik Pozium K Tidak akan diserang oleh musuh yang memiliki tipe serangan jarak jauh Jadi kalian taruh dimana aja aman Dengan catatan Stage yang kalian mainkan harus ada range tilesnya Karena mesin tik milik Pozium K ini hanya bisa ditaruh pada high tiles atau range tiles Jadi kalau kalian main di stage yang kekurangan range tiles Seperti map traveler form afar di IS2 yang hanya punya 3 range tiles Tentu kalian harus memutar otak kalian bagaimana cara menaruh mesin tik milik Pozium K Atau bahkan kalian tidak bisa menaruhnya Karena operator yang kalian bawa masih memerlukan bantuan operator lain Seperti medic contohnya Meskipun operator ini dibilang bagus tentu saja masih banyak kekurangannya Setiap operator itu punya kelebihan dan juga kekurangan Kalau kelebihan semua itu cendolongde kata Nibers Jangan khawatir Meski operator ini masih punya banyak kekurangan daripada Swartz Operator ini bisa mengungguli Swartz Jika kalian bisa memakainya dengan benar Begitu juga dengan Swartz Yang masih bisa mengungguli Pozium K Jika kalian bisa memakainya pada stage yang tepat Urusan operator ini itu jadi overpowered itu tergantung kalian Kalau kalian bisa pakai bakal jadi bagus Kalau kalian gak bisa ya bakal ngatain operatornya jelek Lalu apakah ada skill yang bagus untuk dimasteri? Aku rekomendasikan untuk menaikkan skill 3 dulu Sampai ke mastery 3 Pada skill 3 master 3 serangan yang diberikan oleh Pozium K dan mesin tiknya Akan meningkat menjadi 200% Serangan ini akan meningkat menjadi 255% Jika menyerang target yang ada di depan Pozium K dan juga mesin tiknya Lalu untuk upgrade modul aku rasa tidak terlalu dibutuhkan Karena hanya meningkatkan attack dari mesin tik milik Pozium K Sebesar 50 pada level 2 dan 70 pada level 3 Tidak terlalu signifikan sih Tapi kalau kalian ingin memaksimalkan potensi mesin tik milik Pozium K Kalian bisa menaikkan modul Pozium K sampai ke level 3 Baik segitu saja penjelasan tentang operator yang bernama Pozium K Kalau kalian ada pendapat dan juga pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Aku minta maaf kalau aku ada salah dalam pengucapan kata dan juga istilah Terima kasih sudah menonton dan Otsu Terima kasih sudah menonton dan Otsu